selamat menikmati di channel Jone Diono Kepun Berka pagi hari ini kita akan menayangkan atau di channel Jone Diono Kepun Berka akan menayangkan salah seorang toko walaupun memang kami belum pernah berjumpa secara darat atau berjumpa langsung fisiklinya namun kita berinteraksi melalui whatsapp dan medsos yang lainnya beliau ini adalah Bapak Surono eh maaf Bapak Sunarno beliau dari Desa Gunung Mas Lampung beliau ini adalah awalnya salah seorang pendiri kelompok tani berkah tani manunggal yang berusaha mengembangkan alpokat perkembangannya Pak Narno ini diawali dari kelompok tani lambat tahun beliau bersama kawan-kawan mendirikan sebuah usaha UKM dengan nama CFB Barokah Tani Manunggal yang mengembangkan alpokat jenis sigermas nah sahabat kebun berkah memang saya pribadi belum pernah berjumpa dengan beliau secara langsung tadi saya ceritakan kita hanya berhubungan melalui whatsapp dan medsos yang lain sahabat kebun berkah mari kita lihat dan kita kenalkan Bapak Sunarno dengan CFB Barokah Tani Manunggal yang awalnya dari kelompok tani Barokah Tani Manunggal mudah-mudahan usaha beliau dan kawan-kawan petani yang lain yang berada di Desa Gunung Mas Lampung terus berkembang terus memberi manfaat kepada lingkungan dan masyarakatnya selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam alpokat nusantara salam kenal dari kami CFB Barokah Tani Manunggal saya sekarang berada di rumah bibit atau tempat produksi bibit alpokat sigermas mari kita lihat bibitnya ini yang berada di rumah bibit ini sekitar 13.000 bibit yang sudah siap edar tempat pebibitan kami terdiri dari dua tempat yang satunya berada di sebelah seberang jalan dan ini adalah tempat utama kami dari mulai pembuatan seling atau selding sampai proses penyambungan disini ada beberapa bibit yaitu bibit yang kelasnya standar bibit standar ini sudah bisa untuk ditanam baik secara konvensional maupun untuk perkebunan si pebarokah Tani selalu mengutamakan produk yang bagus dengan menjaga kualitas sehingga konsumen yang memesan bibit dari kami akan puas ketika menerima bibit dari kami usia bibit yang berada disini sekitar 4-6 bulan dan siap untuk ditanam ini bibit yang masih agak kecil yang berada di plastik UV karena usianya belum memadai jadi masih dalam proses belum bisa kami panaskan secara langsung dan ketika sudah menginjak usia 3 bulan lebih baru kami panaskan disini agar tetap adaptif ketika nanti para petani ditanam di lahan ditanam di lahan berikutnya kami disini juga ada bibitnya banyak sekali nah ini adalah tempat penyambungan ini adalah tempat penyambungan bibit dan tidak puas dan tidak puas rasanya jika kita tidak melihat pohon yang sudah produktif mari kita lihat ini pohon berusia 5 tahun disini juga ada tempat bibitnya juga dan di dalam plastik dan di dalam plastik ini adalah tempat selting karena kami selalu produksi agar bibit kami selalu continue dalam pengadaannya nah di dalam sini juga tempat untuk penyambungan dan disitu ada bapak roes yang menyiram bibit Assalamualaikum pak roes Assalamualaikum salam kami mau melihat bibitnya pak roes ini lagi miram pak bisa kita lihat bibitnya bagus-bagus dan setiap hari pak roes ya ini disiram terus ya dua hari sekali yang penting bibitnya selalu lembar karena ini kita pakai plastik UV iya bagus sekali ini pakai plastik UV bisa kita lihat di atas dan ditambah waranet jadi panas masih bisa terukur ketika bibit masih kecil dan nanti kalau bibit sudah besar sudah mulai bisa untuk ditanam dikeluarkan pak ya ya kita panaskan biar bibit teker pak ya jadi kalau ditanam oleh para petani langsung bisa adaptif biasanya kalau bibit itu tidak dipanaskan tidak dikasih panas secara langsung secara langsung nanti ketika ditanam oleh para petani bibit akan daunnya akan gosong itu pak roes ya ya betul-betul ya maka dari itu ini karena bibit masih agak kecil ini bibitnya kira-kira usianya berapa pak kalau yang di dalam ini ini baru 40 sampai 50 hari dari sambung nah ini usia belum ada 2 bulan berarti pak baru 40 sampai 50 hari jadi belum siap untuk dipanaskan secara langsung ya pak kita menunggu 2 bulan nah ini bagian ada yang kita keluarkan ini bagus sekali pak bibitnya dan kami mau melihat ini pak pohon yang sudah berbuah pak nah ini adalah bibit ini adalah pohon yang sudah produktif ini usianya berapa pak kalau yang ini 7 tahun pak 7 tahun dan ini ada 8 pohon 8 pohon dan yang satu ini 3-8 tahun dan kemarin dibutuhkan untuk pit oh iya ini pohon pitnya jadikan ini pak untuk pit si germasnya ya yang kemarin dibeliti dan diobservasi pohon ini usia sudah 8 tahun dan karakter tiga ini dua tidak terputus alhamdulillah kemarin di tahun 2021 dalam satu tahun mencapai 6 kintal dalam satu tahun bisa mencapai 6 kintal satu pohon itu pak satu pohon tapi itu dalam satu tahun dan di tahun 2022 ini data kami sudah masuk yang kepet itu 120 kilo masya Allah untuk 2022 makanya terus kita data kira-kira untuk tahun 2022 dibandingkan 2021 ada peningkatan atau ada penurunan tapi terlihat kondisi kondisi pohon dan kondisi buah yang masih continue tanpa putus mudah-mudahan ada peningkatan bisa kita lihat jadi ini pohon ini tidak putus berbuahnya pak ya bisa kita lihat ini sisa dari kemarin setelah kita ketik betul sekali 120 kilo ini sudah ada yang besar mungkin sebentar lagi siap ketik ini ada dan ini buah lagi menyusul ini betul sekali masya Allah terus bunga terus menyusul ada yang masih kecil ada yang sudah tua dan masih ada lagi bunganya dan merata dan merata masya Allah ini buah yang seukuran ini banyak juga makanya alpukat si germas dari Lampung Timur ini bisa dikatakan alpukat tanpa musim ini saya berada di atas pohon kita melihat buah yang ada di atas sangat lebat sekali memang benar bahwa saatnya alpukat si germas ini tidak mengenal musim karena disini ada yang tua ada yang masih kecil dan masih juga ada yang masih berbunga jadi ini ini adalah pohon alpukat si germas yang sudah produktif saya kira cukup sekian dulu salam dari kami CV Barokatani Manunggal pengembang bibit alpukat si germas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian sahabat kebun berkah penayangan di channel jurnia dionek kebun berkah yang pagi hari ini menayangkan Bapak Sunarno dari CV Barokatani Manunggal yang dulunya adalah kelompok tani Barokatani Manunggal lokasi di Desa Gunung Mas Lampung mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat kebun berkah apabila membutuhkan bibit silahkan bisa kontak langsung dengan beliau semangat terus tetap jaga kesehatan dan jangan lupa mari kita kembangkan channel ini dan channel ini merupakan salah satu fungsinya adalah menghubungkan petani-petani yang menghasilkan suatu produk dengan pembelinya dan tidak dibungut biaya mari kita sebarkan share yang sebanyak-banyaknya agar bisa diketahui oleh banyak orang dan mudah-mudahan produk-produk mereka bisa laris bisa laku dan membantu mereka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan tetap semangat bye bye Terima kasih.